Oke selamat malam teman-teman ya masih kembali lagi di channel kami pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengulas sedikit tentang pusat sejarah peradaban khususnya di pulau Jawa dan umumnya di Nusantara nah pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu tentang Nalanda yang berarti adalah Dieng di sentral Jawa berbicara soal Dieng berarti kita tidak bisa meninggalkan Jawa Tengah karena ketika kita melihat lingkup Jawa Tengah seperti babat tanah Jawa yang dikisahkan oleh Sabdo Palon dan Seksu Bakir itu berpusat atau berbarometer di Gunung Tidar Magelang tapi kita berbicara soal peradaban dari ujung Jawa Barat hingga ujung Jawa Timur ketika peta Jawa itu dilipat terbentuklah tengah-tengah tepat di garis lurus yaitu Ate di Dieng Dieng sendiri merupakan dalam istilah-istilah dan dalam kisah-kisah di buku musium kemudian di buku syair babat tanah Dieng itu hanya meninggalkan tentang gila sejarah Nalanda yang dibangun pada wangsa Sailendra pada abad 7 Masehi nah tetapi di sini kita akan membahas tentang pendekatan secara kultur dan secara hero sentris atau secara historikografi bahwa kita mengetahui Dieng berada di negeri atas awan bahkan sejata era kolonial pun untuk menaiki daerah Dieng itu ada yang namanya tangga dalam istilah Hindu-Buddha itu namanya punden-punden dan berundak nah sebelum kita memasuki ke wilayah Dieng disana ada salah satu mata air yang sudah sangat tua bahkan batunya pun menggunakan batu cantik asli konon disebut dengan Tok Bimalukar Hai setelah dari Tok Bimalukar kita menuju ke altar pertama yaitu ada situs Dharma salah di situ ada dua dua sumur dua sumur air suci yang kedalamannya bahkan sampai sekarang belum diketahui yang satu adalah sumber air dingin dan yang satu adalah sumber air kembang nah dari dalam masalah itu kita langsung menuju tepat di Candi utama ada Candi Dieng itu disitu ada Candi Arjuna Candi gatun kaca dan Candi Dwarowati kita ulas sampai sini bahwa artinya secara keagamaan Dieng memang sudah maju tidak bisa hanya sepusat persembayangan artinya pada zaman dahulu ketika orang akan memasuki wilayah Dieng mereka harus bersuci dulu dalam istilah Bimalukar atau Bima lukar itu lukar berarti tanpa pakaian mereka mereka mensucikan diri lepas dari duniawi yaitu lepas dari 4 kasta itu tadi Brahmana Syaisiwa Waisa Sudra mereka melepaskan dari itu semua kemudian menghadap pada Sanghyang setelah dari Bimalukar mereka menuju Dharma salah untuk meminum air air murni dan juga air racikan kembang yang berada di dua belah sumur tersebut setelah dari situ barulah mereka melaksanakan persembayangan di dalam Candi utama yaitu Candi Arjuna Dwarowati dan juga ada yang terpisah Candi gatun kaca ini menunjukkan bahwa dalam arti ini saya tidak menyangkal bahwa Dieng dulu adalah Hindu Siwa tetapi di sini masih berbau semikapitayan kenapa saya bilang seperti itu karena corak dari Candi tersebut corak dari Candi Hindu tersebut hanya terlihat jelas di dalam Candi Arjuna tetapi dalam Candi semar bahkan Candi Dwarowati itu terbentuk seperti bengkal memanjar seperti kotak dan disitu ada namanya dapuran nah berarti masyarakat Dieng pada dahulu sudah memiliki satu sistematis tentang agama yang konon pendekatan yang paling konkret yaitu pendekatan dari yang dikatakan oleh Tiago Sunyoto yang mendapatkan aksi dari Denhaq dan dari Leiden Belanda bahwa Candi Dieng dan coraknya merupakan Bayi Rawatantra Nah Bayi Rawatantra ini tersendiri adalah penggabungan antara adat istiadat kultur dari Jawa itu sendiri dan juga dipadukan dengan ajaran Hindu walaupun sampai sekarang belum ditemukan artikel-artikel mengenai pemujaan Hindu meskipun dalam dinasti-dinasti setelahnya itu menjadi rujukan Hindu karena utamanya saat itu selain tempat-tempat peribadahan juga diri yang tersendiri menjadi sebuah Universitas Universitas Nalanda Tiansha Samagama saya mengatakan ini karena dalam versi babet Jawa jilis terlihat jelas tidak bisa candi tersebut dijiptakan oleh Sanjaya karena pada waktu wangsa Sanjaya itu yang berkuasa hanya tempat itu sudah ada dan kemudian dipukar diluaskan tanpa mengubah bangunan dan arsitektur sedikitpun dan dijadikan pusat peribadahan Nah setelah menjadi pusat peribadahan yang berkembang candi dia pada abad ke-6 saat itu menjadi Universitas pertama khususnya di Pulau Jawa kenapa menjadi Universitas karena pada abad ke-11 Masehi atau abad tahun 1200 lahirnya Sriwijaya nah hubungan dari Sriwijaya dan Nalanda Tiansha terlihat jelas dalam serat serat bubat Kedaton Sriwijaya yang pada saat itu Raja pertama Sriwijaya Dabun Tahiyang Sri Jaya Narsa bermukim tepatnya di Dieng selama kurun-kurun waktu 15 tahun disitu dia mempelajari ilmu yang pertama yaitu ilmu tentang Manunggal Kawula Gusti dalam bahasa sekarang atau dalam dulu namanya serat Pratonggo Jiwo nah serat Pratonggo Jiwo tersebut prasasinya terlihat jelas di dalam Gua Semar yang berarti itu hanya untuk fase pemujaan Sabdol Talon Naya Genggong nah teman-teman sangat sangat unik ketika kita membahas Dieng tentunya ini kita masih dalam episode yang pertama dan satu sudut karena apa setelah dalam candi tersebut ketika kita berjalan ke arah timur itu disitu terdapat ada dua telaga yaitu telaga pengilon dan telaga warna nah disini kita sangat epic dengan hubungannya kultur awal daripada Wayang Purwa atau Ringgit Purwa dalam Ringgit Purwa juga dijelaskan terdapatkan ketika Batra Surya memiliki kasih yaitu Inderadi dan memberikan dari kahyangan kepada Inderadi yaitu sebuah bola kecil yang dimasukkan dalam kotak dan dikunci pesan Batra Surya saat itu bahwa ini jangan diberikan kepada orang sembarangan jangan dibuka di tempat sembarangan namun ketika Inderadi turun dari kayangan oleh Inderadi kemudian dibuka di hadapan Tersi Gautama yang kelak menjadi suami dari Inderadi dan mengkhianati Batra Surya bola dengan kotak tersebut kita bisa menyebut itu Cukumane Astagina ada perjalanan disitu perjalanan kehidupan dan juga perjalanan hingga Sabtuju dalam bahasa pewayangan Cukumane Astagina memiliki tujuh warna inti yang kemudian waktu itu bolanya dimainkan oleh Anjani di dalam sungai sehingga terjadi telaga warna itu adalah kesinambungan daripada historiografi yang berada di Kedieng kemudian dalam kisah pewayangan awal ini juga tidak pernah kita menemukan tentang tahun kemudian era setelah kenabian atau era sebelum kenabian tetapi kita tidak memungkiri bahwa dalam surat Al-Qasos itu pernah tersebut bahwa sebelum bumi dihuni manusia dia diuni oleh Banuljam Banuljam yaitu makhluk sebelum Nabi Adam dan Hawa dipertemukan di muka bumi nah disini kita bisa menyimpulkan dalam asas kulturisme Java pada era pertama yaitu Mahabharata canggih tersebut sudah memiliki nama yaitu ada Arjuna atau dalam istilah globalnya itu Pandawa dan Among, Among Raga Among Raganya yaitu Semar Badranaya beserta Punokawan dan Among Jiwanya yaitu ada Seribatara Kresna titisan daripada Siwa nah kemudian kita tarik ke bawah setelah periode setelah periode Pandawa dan Kurawa selesai atau Hastinapura sudah selesai waktu itu Prabu Dharmakusuma atau Prabu Punta Dewa menurunkan tahtanya tidak kepada anaknya karena anak dari Punta Dewa yaitu Windu Dharma Aji hanya menjadi Pateh namun diteruskan oleh si Arjuna anak daripada Arjuna yaitu Raden Parikesit atau yang berjuluk Sri Sri Bagundul Mangun Purwo Gyorogo Tiang Gilas Jiwo atau Raden Panji Paripurna karena sudah jelas di dalam diang ketika kita tarik ke bawah disitu ada namanya sebuah desa desa Kali Putih atau Wadas Putih yang masuk dalam desa Parikesit disitu juga pernah ditemukan yaitu salah satu pusaka inti yang sekarang tersimpan di Republik Indonesia namanya yaitu Cis Terisula nah Cis Terisula itu menandakan bahwa setelah pergantian ke Prabon atau Wahyu ke Prabon turun oleh Batara Guru itu diberikan kepada Prabu Parikesit nah persoalan era inilah yang kemudian kita tidak bisa menjustice bahwa Dieng itu sebuah kultur yang diciptakan oleh Sanjaya karena dia adalah berdiri dari pada kultur itu sendiri setelah dari Parikesit kemudian kita juga tarik ke bawah karena era pewayangan sudah selesai jadi kita kalau ke bawah mengaruhi jalur Tambi kemudian jalur Jelumpri disitu ada namanya peninggalan keraton keraton dari Damaruluan eh maaf nah ketika kita ke bawah itu ada namanya keraton Malawapati ya nah keraton apa itu keraton Malawapati Malawapati adalah generasi ketiga Batis dalam pewayangan Malawapati dinasti ketiga yang saat itu dipimpin langsung oleh Pateh yaitu Pateh Batik Madrim bertempat di Temanggung dan itu masih ada hubungannya dengan Dieng karena secara horizontal ketika kita tarik ke bawah dan secara vertikal ketika kita tarik datar lokasi dan wilayah tersebut masih berkesinambungan memiliki altar wilayah dan altar candi yang berbeda-beda dalam Malawapati juga terdapat arsitektur yang hampir mirip dengan arwah Dewi Lingga arwah Dewi Lingga itu terletak tepat di sisi ujung kawah Sekidang nah dalam pembangunannya Malawapati juga sudah melakukan teknik masyarakat yang madani karena keraton tepat di tengah dan di sampingnya dikelilingi oleh bukit yang ada di Temanggung sama dengan Dieng Dieng pun demikian jadi pada kesimpulan dalam bab pertama ini ketika kita melihat dari kultur bahwa Dieng tidak bisa dijadikan hanya sebagai pusat agama tetapi juga dijadikan sebuah di jadikan dalam babat universitas kemudian dalam tasawuf itu sendiri atau dalam bahasa jawanya itu Sabdo Jumadi Ingkapitaya Nengkusti nah maka dari itu ketika kita melihat secara global secara umum dengan kecamata yang rinci ilmu dinamisme dan ilmu animisme sebenarnya itu hanya diciptakan oleh generasi kapital karena dalam saat kita diduduki oleh kolonial ilmu dinamisme yang berarti kita menyembah pohon benda-benda yang gaib dan benda-benda yang mengandung metafisika itu hanya sebuah ilusi atau sebuah logika dan karangan dalam sudut pandang yang sudah baku tidak melihat secara isi dan secara utuh kemudian dalam animisme juga kita diajarkan dalam sekolahan hanya memandang ini loh roh nenek moyang bahwa masyarakat Jawa dahulu menyembah roh nenek moyang padahal dalam prakteknya belum ada tidak ada yang namanya penyembahan seperti itu tetapi itu tadi kembali kepada ajaran Kapitayan dan ketika kita melihat Kapitayan berarti Manunggalkawulogusti utawi gusti mohno langgeng berarti dalam Kapitayan juga meyakini bahwa bumi itu siapa yang menciptakan nah oke itu adalah sebelum panislamisme atau sebelum Islam masuk di dalam Dieng diadar dalam bab selanjutnya ketika sudah zaman abad ke abad pertengahan saat dinasti Abasyah Sultan Al-Makmun mengirim 14.700 pasukan ke Jawa dan itu habis kemudian juga saat Usmania hadir waktu Sultan Suleiman Al-Karuni mengirim utusan ke Jawa juga habis walaupun di periode kedua berhasil nah maka dari itu simak untuk proses islamisasi dari timur dari timur tengah ke Jawa karena proses islamisasi tersebut juga memiliki rongga-rongga dan memiliki epos-epos klasik dan epos-epos pendekatan sosial yang berbeda dengan penyebaran Islam di daerah lain pada umumnya sekian dari saya ikuti terus channel kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih